Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat maritim Welcome back to my channel Captain Ramli Kovai Well sahabat maritim kali ini saya akan melakukan tank inspection Di tanki 3 Stabot atau tanki 3 kanan Dan sekalian kita akan melihat bagaimana Seperti apakah pemandangan atau penampakan tanki di kapal chemical tanker Well sahabat maritim let's go Well sebelum saya turun saya akan mengecek kadar oksigen Kadar gas yang ada di tanki 3 Stabot Dan tadi saya telah mengeceknya dan Alhamdulillah semuanya aman Jadi kita skip saja Dan saya menggunakan shoe cover Karena tanki ini sangat bersih Jadi kita melindungi sepatu kita Mungkin ada kotoran-kotoran Jadi kita pakai shoe cover ini Dan disini saya ada decadet Decadet ini akan menjadi attendant Dan ketika saya turun maka decadet disini akan bergiru Saya let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di tangki tristabot atau tiga kanan lumayan capek juga dari atas sampai ke bawah sini oke, sekedar informasi tangki ini dimensinya untuk tingginya sekitar 8 meter panjangnya sekitar 6 sampai 7 meter dan lebarnya sekitar 5 sampai 6 meter dan tangki tristabot ini memuat kurang lebih 900 meter kubik volume untuk kapasitas tangkinya oke, tanpa panjang lebar langsung kita cek pasang panjang kita bisa cek oke, sepertinya dindingnya bagus tidak ada kebanyakan nasi dengan minyak ataupun air untuk bersih dan kering selanjutnya kita cek bagian bagian pompa bagaimana sedikit oke, persahabat maritim ini adalah from pompa ini pompa dan kita bisa lihat disini ini pompa dan ini adalah gabarnya ini main pump ini main pump dari main mischat line dan yang kecil ini adalah stripping line jadi ketika mischat kita gunakan pompa ini oke, kita cek di bawah semuanya semuanya dan disini kita cek juga disini semuanya semuanya kering ya tidak ada contaminasi minyak air dan sebagainya dan oke sekedar reformasi disini ada coakan sedikit kebawah ya ini ada coakan sedikit kebawah ini adalah melpao jadi sisa-sisa kargo akan tercisa disini untuk boot boot stripping oke selanjutnya saya lihat disini disini ada sepanjang pipa-pipa kecil dan sepanjang dasar-dasar tangki ini hampir ditutupi oleh pipa-pipa kecil ini pipa-pipa kecil ini ini adalah heating point ya untuk memanaskan kuatan kargo di dalam tangki jika diperlukan ini adalah inlet ada dua inlet dan ini adalah outletnya dan ini menggunakan tenaga steam dari kamar mesin jadi silasih spin disini santai upang ke atas oke 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 disini sahabat maritim bisa lihat sahabat maritim bisa lihat ini adalah drop line jadi kita jadi kita jika kita nanti loading kargo maka akan guna meeting disini dan disini kita bisa buka disini bisa dibuka ini nanti untuk diffuser lain jika nanti kita gunakan kargo semacam profil pasifnya itu sangat sangat berat jadi nanti ketika loading ini ujungnya ini kita ganti dengan diffuser line jadi dia akan menyebar bukan cuma satu titik tapi banyak-banyak titik oke well kita lihat titik-titik yang lainnya oke sahabat maritim kemudian di sini juga dari sini baginya kering dasarnya kontenik dan disini kita punya satu pipa ini adalah sorting sorting line jadi kita nanti kita pilih 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 atau guna unit line makanya ada lobang yang baru masuk ke sini well kita lho jod oke well sabar maritim oke disini juga disini saya berisai semuanya kering yang bisa menggabung oke ini sekedar informasi buat sahabat maritim bahwa saya dinding di tangki kapal kemikal cengker ini berbeda bagian dalam depan belakang itu dindingnya tidak rata ya semacam ada ada cuaka tapi di bagian luar ini rata karena ini tidak last dengan air di bagian luar ini ada balas dan di bagian bawah juga ada balas tank oke kita lanjut disini sudah lupa ya oke well sahabat teman tim ini adalah untuk apa namanya ini floating capsule floating capsule instead of biasanya ada juga yang menggunakan radar atau sensor tapi ini kepala ini menggunakan floating capsule jadi nanti ketika ada kuota cair di tangki ini dia akan mengambang dia akan mengambang sampai batas-batas tertentu dan akan terbaca di indikator CCR nah tentunya floating capsule ini ada koleksi daripada SC atau D-City oke nah di bagian atas saya akan seperti ini 2 meter ya pipa kecil itu adalah fixer waterfall pressing or fixer tank tank atau saya oke well kita lanjut kembali yang saya kering dan coba kita cek Oke kita mesti cek juga bagian-bagian bawah daripada heating tool ya Oke bagian bawah heating tool juga bersih jadi Alhamdulillah dari setelah proses tank cleaning gas spring drying removing makar tanki tris rambut ini saya nyatakan ready for loading artinya siap ya supaya bagus bagian bawah tangga juga bagus Dasih kita juga mau mencari yang can kita kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton